Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Belakangan ini sangat terikabar terkait kehamilan kedua dari Lesti Kejora. Atas hal itu, Road Manager Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Aril Lobster atau Boril Angkat Bicara. Sebelumnya, kabar kehamilan Lesti Kejora ini mengepotkan publik selesai kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Isu Lesti Kejora hamil anak kedua mencuat setelah mereka kembali tampil mesra. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, sempat memberikan kondisi sang klien. Ia mengatakan masih kerap menjalin komunikasi dengan istri Rizky Bilar untuk menanyakan kabar. Sandi mengatakan bahwa kondisi Lesti Kejora dalam keadaan sehat. Ibu satu anak itu bahkan menitipkan salam untuk seluruh pihak. Sandi Arifin menegaskan masalah antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah selesai. Komunikasi dengan Lesti Kejora juga berjalan dengan baik. Namun soal kabar bahagia gamilan Lesti Kejora, dirinya memilih untuk tak berkomentar. Sementara road manager Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Ariel Lobster atau Boril, mengaku belum tahu kabar tersebut. Akan tetapi Boril memohon doa apabila hal itu benar adanya. Sebab menurutnya apabila banyak anak, maka akan mendapat banyak rezeki. Diketahui sebelumnya dalam pernikahannya dengan Rizky Bilar, Lesti Kejora sudah dikaruniai satu orang putra. Ia bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang lahir pada minggu 26 Desember 2021 malam. Diketahui Lesti melahirkan anak pertamanya pada usia kandungan 34 minggu. Hal itu lantaran sang pedangdut berusia 22 tahun itu sempat mengalami flak dan kontraksi akibat kelelahan. Sehingga ia terpaksa harus melahirkan lebih awal dari tanggal perkiraan dokter.